Intro Saudara-saudara, ini penting bagi kita sekalian Kalau anda punya sikap yang baik kepada orang Sikapmu kepada orang Itu akan menentukan hubunganmu Jadi, kalau saudara menganggap bahwa Orang atau sesamamu adalah orang yang dibawa anda kastanya berbeda Perlakuan anda akan berbeda Rasul Paulus mengajarkan kepada kita Masing-masing kita hendaklah kita menghargai orang lebih daripada kita sendiri Karena waktu kita menaruh sikap seperti itu Perlakuan kita kepada orang itu beda Amin Oh saya lihat kadang-kadang tontonan di televisi Orang-orang yang pura-pura Miskin, kemudian datang ke warung Pakaiannya compang-camping Candel jepit Kemudian dibuat wajahnya Seperti wajah orang miskin Kadang-kadang si pemilik warung memperlakukannya Dengan seperti kurang menghargai Ketika orang itu mengelurkan duitnya Semua merah-merah baru kaget Ada orang-orang yang sedikit rasis Memperlakukan orang berdasarkan wajah Berdasarkan keturunan Berdasarkan latar belakang pendidikan Berdasarkan dari mana dia berasal Saudara-saudara Tuhan menganggap kita semua sama Tidak ada Yahudi Tidak ada Yunani Kita di hadapan Tuhan sama Maka belajarlah Memperlakukan siapapun di hadapan kita sama Saudara-saudara Kalau kita bisa memperlakukan semua Dengan cara pandangnya Allah Maka kita tidak akan pernah memiliki Masalah hubungan dengan siapa saja Amin Ada orang yang saya ajak makan di pinggir jalan Dia kaget Bapak suka makan di pinggir jalan begini Iya, kenapa? Wow Saya baru tahu Bapak bisa makan begini Apakah dengan saya makan dengan nasi jenggo Kemudian derajat saya turun Maka jangan pernah membedakan orang Berdasarkan menu makanan dan harga makanan Oh dia makan di restoran Saya mau mengatakan begini Karena ada orang-orang tertentu Yang mau mendongkrak harga dirinya Tiap hari ke restoran Pakai kartu kredit Saya mendengar kisah Waktu kami jalan-jalan di Los Angeles Dekat Hollywood Itu ada satu jalan yang namanya Rodeo Drive Itu orang-orang yang Pengen ketemu bintang-bintang film Biasanya suka Ngobinya disitu Mahalnya bukan main Saya dengar ada satu wanita yang Kesukaannya disitu Karena hanya ingin supaya Bisa foto dengan bintang film Dan kalau ditanya Kamu dari mana? Rodeo Drive Kalau disini Beachwalk Supaya terkesan Oh hebat Hebat atau tidak hebat Bukan karena Anda Minum makan di restoran yang mahal Atau di Empera Kita berharga bukan karena Harga yang harus kita bayar Tetapi apa yang sudah dibayar oleh Tuhan Di kayu salib Maka jangan pernah membedakan orang Karena ketika Anda Sudah membedakan orang Anda akan memiliki Jenis kualitas hubungan yang berbeda Amin Haleluya Sudah-sudah Coba miliki sikap ini Semua di hadapan Tuhan kita sama Maka cara kita berhubungan dengan orang Kita tidak akan kiku Tidak akan rasa bersalah Tidak akan rasa minder Sama di hadapan Tuhan Amin Jadi Saya belajar juga Tidak semuanya seperti itu Sudah-sudah Tapi Saya belajar dalam hidup ini Ketika kita memiliki Sikap yang baik kepada orang Perlakuan kita pasti baik kepada orang itu Ketika kita sudah tidak punya Sikap yang baik kepada orang itu Pasti sudah akan memperlakukan Yang tidak baik kepada orang itu Jadi sikapmu menentukan hubunganmu Amin Haleluya Oh bersyukurlah nabal Punya istri yang cantik Dan bijaksana Dan tidak arogan Yang menghancurkan hubungan kita Adalah arogansi Makanya kesombongan Awal dari kehancuran Itu benar Bilang sama teman saudara Jangan sombong Bilang sama dirimu sendiri Jangan sombong Karena kesombongan Menghancurkan hubungan Oh saya pernah diperlakukan oleh orang sombong Saya ini mau menyerahkan sesuatu Karena itu bukan milik saya Orang itu tidak mau ditemui Sudah Saya sudah di jalan mau ketemu Saya mau ketemu Orang itu jalan Sombongnya bukan main Wah saya berdoa Oh Tuhan Semoga dia akan ditikam oleh hari mau Saya berdoa Tuhan Ada ujian yang saya lewati Yang marah malah istri saya Diperlakukan seperti sombongnya Bukan main Sudah Dalam hidup ini Saya mengatakan kepada sudara Roda hidup itu berputar Jangan waktu anda ada di atas Kemudian menganggap semua di bawah Dan sudara merasa yang paling baik Paling pintar Paling kaya Paling hebat Tidak Kita semua sama Kalau semua yang anda miliki Diambil oleh Tuhan habis Anda yang merasa paling cantik Itu kalau salah satu uratnya aja Dijepit oleh Tuhan Sudara sudah kehilangan segalanya Bilang sama teman sudara Jangan sombong Kesombongan menghancurkan hubungan Yesaya 2 ayat 17 Mengatakan Manusia yang sombong Akan ditundukkan Dan orang yang angkuh Akan direndahkan Hanya Tuhan sajalah Yang maha tinggi pada hari itu Suami-suami Jangan sombong Karena kesombonganmu Yang membuat rumah tanggamu Hubungan pernikahanmu Bisa-bisa tidak bahagia Istri-istri Waspadai dengan yang namanya Pride Saya mendengar dari Pak Arifin Salah satu Kelemahan jebakan Seven deadly sins Salah satu Tujuh dosa yang bisa Membunuh hubungan adalah Kesombongan Pride Kalau suami Defensif Suka bertahan Suka membelah diri Istri Sombong Waspadai Kesombongan Amen Hallelujah Jangan tersinggung ya Ibu-ibu Saya mendengar Ibu-ibu itu Kalau beli baju baru Beli tas Beli sepatu Itu adalah untuk Kompetisi Iya kan Kok Tidak semua Tidak semua Iya kan Tapi Sudah-sudah saya mengatakan Kalau ada Ada dana silahkan Ada duit beli Tapi jangan sampai Pride Menjadi Jebakan Yang membuat Anda Akhirnya Menghancurkan Hubungan Anda sendiri Kabar baik Kabar baiknya Seperti ini Sudah-sudah Sudah-sudah mau kabar baik Kabar baiknya Dengan mengubah sikap Anda bisa mengubah hubungan Jadi gampang saja Anda ingin Mengubah Suasana hubungan Yang tadinya Kaku Tidak harmonis Banyak pertengkaran Sudah-sudah Saya mengajak Kepada sudah-sudah Belajar Dari apa yang Saya baca kemarin Mengakhiri Peperangan Dengan damai Coba kisah yang menarik Dari satu buku Yang lama sekali Sebetulnya Buku mengenai pernikahan Jadi kisah Ada laki-laki perempuan Yang sudah menikah Sebelas tahun Dan Sudah-sudah Pernikahannya Di akhir Akhirnya itu Seperti penuh Dengan cekcok Dan Tidak Tidak bahagia Dan Suaminya sudah Tidak betah di rumah Istrinya juga Tidak betah di rumah Dan Masing-masing Kalau bertengkar Suka menuntut Kapan kamu berubah Kamu harus berubah Kamu harus berubah Kamu harus membahagiakan saya Kamu harus membahagiakan saya Suka menuntut semuanya Suaminya Konseling Kemudian Dikasih Satu Kalimat Oleh konselornya Kamu bisa Mengubah hubunganmu Kalau kamu berubah Kamu berubah sikap Bagaimana? Lakukan tindakan pelayanan Satu hari Satu kebaikan Yang Anda lakukan Untuk pasanganmu Woy Surah udara Ini suami yang Tidak pernah setrika Tiba-tiba Pagi-pagi setrika Istrinya kaget Setan mana Yang mengubah Suami saya Tidak biasanya Dia bikin ten Tidak biasanya Bantu masak Buang sampah Tiba-tiba Sudah udara Istrinya juga berubah Istrinya berubah Oh sudara udara Akhirnya rumah tangga ini Dipulihkan Di dalam buku itu Dalam waktu Hitungan bulan Suasana pernikahannya berubah Dan ini dibuktikan Jadi film Namanya Fireproof Kalau sudara menonton film Fireproof Adalah kisah Seorang petugas Pemadam kebakaran Yang ditinggal Selingkuh oleh istrinya Yang adalah seorang perawat Jadi Sudara udara menarik sekali Karena Sang suami Ketika tahu Istrinya selingkuh Dia konsultasi Dengan ayah kandungnya Bapak Sebentar lagi Saya akan kehilangan Istri saya Saya tahu Istri saya Sudah mulai jenuh Dengan saya Dia saya Saya lihat sendiri Bukan hanya dari kata Teman-teman Saya lihat sendiri Dia dekat Dengan satu dokter Di rumah sakit itu Apa yang harus Saya lakukan Untuk mengembalikan Hubungan saya Ayahnya bilang Nak Lakukan Satu Kebaikan Setiap hari Bikin kejutan Untuk istrimu Dan benar Yang tidak biasanya Nyuci Dia nyuci Yang tidak biasanya Dia ngepel Dia ngepel Yang tidak biasanya Dia membersihkan Tempat tidur Dia membersihkan Tempat tidur Istrinya mulai Merasa Wow Ternyata Inilah Suami saya Yang sesungguhnya Dia bisa melakukan ini Ini yang selama ini Saya tunggu-tunggu Ternyata Dia adalah Laki-laki Yang penuh Perhatian Sudara-sudara Ketika wanita Diperhatikan Katanya Karena kebutuhan utama Seorang wanita adalah Affection Oh dia akan memberikan Cintanya Bahkan Nyawanya Kepada sudara Dan benar Lama-lama Akhirnya Sang perawat ini Memutuskan hubungan Selingkuhannya Dan kembali Ke istrinya Pada hari Yang ke-40 Lihat filmnya Fireproof Jadi Anda bisa Mengubah hubungan Anda Dengan mengubah Sikap Anda Amen Haleluya Kalau kemarin Bangun pagi Sudara Muka masam Senyum Ya kan Yang di rumah Sudara-sudara Yang kalau kemarin Bawaannya marah-marah Coba bangun pagi Senyum Pegang tangan istrimu Cium Bikinkan Nasi goreng Woy Sudara-sudara Hari itu Rumahmu akan terasa Seperti surga Amen Jangan bangun pagi Misu-misu Yang marah-marah Mana tehnya Ya kan Eh pisang goreng Mana ini Saya sudah tunggu Dari tadi Kalau bangun pagi Anda sudah menuntut Untuk dibahagiakan Menuntut Untuk dilayani Menuntut Untuk Diperlakukan Sebaik-baiknya Padahal engkau sendiri Tidak punya sikap yang baik Sudara akan kecewa Belajarlah dari Abigail Waktu dia mengubah sikapnya Daud mengubah sikapnya Ketika Abigail Mengubah sikapnya Daud Mengubah sikapnya Hanya endingnya Saya tidak begitu suka Karena waktu Nabal mati Abigail Abigail dipinang Daud Jadi istrinya Ini kelemahannya Daud Motowe Doan Sayang Tapi Kita belajar sesuatu Tadi apa Yang saya katakan tadi Dengan mengubah sikap Anda bisa Mengubah Hubungan Amin Haleluya Dengan mengubah sikap Kita bisa Mengubah Hubungan Ini hukumnya Jangan pernah menuntut Perubahan dari pasangan Sudara Ini hukum Pernikahan bahagia Yang keempat Atau yang ketiga Karena Satu-satunya Orang yang bisa Anda kuasai Seratus persen Adalah diri Anda sendiri Anda tidak berkuasa Atas diri orang Anakmu Istrimu Suamimu Temanmu Teman karyawanmu Anda tidak bisa Maka menuntut Untuk orang lain Berubah duluan Akan mempercepat Langkah Anda Ke rumah sakit jiwa Serius Mau gila cepat Tuntut semua orang Untuk berubah Menyesuaikan kemauan Anda Sudara akan cepat gila Maka hukumnya tadi Ketika saya berubah Semua yang lain berubah Ketika Abigail Mengubah sikap Daud Mengubah sikap Ketika Yaakob Mengubah sikap Esau Mengubah sikap Ketika saya berubah Istri Anak Semua yang lain Ikut berubah Maka lebih baik Saya berubah duluan Maka yang lain-lain Ikut berubah Amin Haleluya Amin Siapa yang paling bisa Anda kuasai Dan Anda Rubah Pertama-tama Diri Kita Sendiri Berubahlah Oleh Pembaruan Akal Budimu Haleluya Luar biasa Sudah Udara Jadi Kalau kita Mau Hubung-hubungkan Bahwa hubungan Dipengaruhi oleh sikap Maka saya bisa Memastikan Your attitude Determine Your altitude Sikapmu Menentukan Ketinggian hidupmu Sama seperti Pesawat Kalau posisinya Begini Sudara sudah bisa Menebak Dia akan kemana Sikapnya Bisa Menjadi Prediksi Peramal Masa depan Sikapmu Adalah Nabimu Sikapmu Bisa meramalkan Masa depan Kalau Sudara Adalah Pemalas Saya sudah bisa Meramalkan Kerjaannya Duduk-duduk Nonton Tidur Bangun Makan Nonton Tidur Bangun Makan Miskin Masa depannya Miskin Tapi Tangan yang rajin Akan memberi Kelimpahan Kata Alkitab Jadi Sudara-sudara Sikapmu Sudara pernah Tau orang sikap yang Wow Keliatannya parlente Ya kan Penampilannya keren Dan sebagainya Tapi duitnya Tidak ada Sikapmu Menentukan Masa depan Bertobat Anda bisa Mengubah Hubungan Dengan Mengubah Sikap Saya bisa Mengubah Hubungan Saya Dengan Saya Sendiri Memulai Mengubah Sikap Dan tidak Ada yang Tidak bisa Dirubah Bersama Dengan Tuhan Kita Bisa Berubah Ya kan Kita Bisa Berubah Kabar Baik Hanya Ada Satu Perubahan Yang Tidak Pernah Berubah Yaitu Perubahan Itu Sendiri Dia Selalu Berubah Kita Akan Terus Bisa Menjadi Yang Lebih Baik Kalau Kita Sadar Kita Bisa Memperbaiki Sikap Kita Hubungan Kita Maka Dompet Mupun Tebal Tipisnya Berubah Amin Haleluya Mari kita Berdiri Bersama Sama Sudara Ini pelajaran Yang Luar Biasa Pelajaran Yang Bisa Menolong Kita Semuanya Sudara Kita Bersyukur Kepara Tuhan Diberi Kesempatan Untuk Kita Bisa Mendengarkan Kebenaran Saya Waktu Membaca Ini Dan Saya Membaca Buku-buku Saya Diberkati Sekali Bahwa Ternyata Sikap Kita Menentukan Hubungan Orang-orang Yang Baik Orang-orang Yang Berhasil Adalah Orang-orang Yang Punya Sikap Yang Baik Dan Menghargai Apa Yang Namanya Hubungan Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Ucap Syukur Buat Hari Ini Terima Kasih Buat Kebenaran Yang Kami dengar Terima Kasih Bapak Agar Apa Yang Kami Dengar Menjadi Pewahyuan Bagi Kami Kalau Ada Sudah Kami Yang Sedang Bermasalah Dengan Hubungan Karena Sikap Arogan Karena Kesombongan Karena Pride Karena Rasis Karena Cara Pandang Yang Salah Pada Hari Ini Bialah Kami Diberi Keberanian Untuk Berubah Sesuai Dengan Kebenaran Firman Memandang Sesama Kami Sebagaimana Allah Memandang Mereka Sudah Yang Menonton Video Ini Dan Sudah Mengatakan Pak Paulo Saya Rindu Hubungan Saya Dipulihkan Saya Mau Berdoa Dan Kami Semua Yang Ada Di Studio Kami Akan Berdoa Mari Kita Mengangkat Tangan Berdoa Sahabat Kita Bapak Kami Berdoa Sahabat Kami Yang Menonton Video Ini Yang Sedang Bermasalah Dengan Hubungan Hubungan Pernikahan Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak Hubungan Dengan Sesama Pelayan Hubungan Dengan Sesama Rekan Sekantor Hubungan Dengan Pimpinan Aku Berdoa Bapak Supaya Hari Ini Ada Pewahyuan Bahwa Kami Bisa Mengubah Sikap Dan Kami Bisa Mengubah Hubungan Kami Tuhan Ajari Kami Untuk Rendah Hati Bukan Arogan Kami Memulai Mengambil Inisiatif Untuk Memaafkan Dan Dimaafkan Sehingga Kami Bisa Memulihkan Hubungan Kami Dan Menjalani Apa Yang Kami Lakukan Dengan Maksimal Dengan Pertolongan Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amen Amen